Terima kasih telah menonton! Lalu, apakah sebenarnya masyarakat telah memahami apakah itu COVID-19 dan istilah new normal yang belakangan ini hangat diperbincangkan? Untuk menggali fakta di lapangan, kami dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo melakukan liputan reportase tentang pemahaman masyarakat terkait dengan COVID-19 dan new normal di kawasan Exkar Sinanan Madiun. Reportase ini kami awali dari wilayah Kabupaten Ponorogo, tepatnya di wilayah Kecepatan Ponorogo yang terkenal sebagai titik kumpul masyarakat Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Selama seperti yang Tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. aturan dari pemerintah itu gimana mas ya kita ya karena kita enggak kenal terus kalau menegur orang itu juga baik dikira kita so baik ya udah dilihat aja resiko tanggung sendiri nah ini kat tadi kan udah di dari depan ya menu ambil makanan sebelum ambil makanan ada cuci tangan seperti itu tunah itu udah memenuhi standar kesehatan apa belum dari WTB ini ya itu kalau dibilang sudah semuanya belum sih karena menurut saya kan tempat pegangannya itu kan sama saja tapi meminimalisir ya oke nah ini mas kenapa mas berdua ini memilih makan di tempat daripada pesan dibungkus dimakan di rumah kan enggak ada sensasinya gitu kalau kita makan di sini kan kita buat menain pikiran nyari sensasi lihat sangat saya lihat banyak rumun kan biar enak normal kan masih berlaku berapa hari ya masih baru ya dari pemerintah itu menurutnya Mas udah setuju atau belum dari kebijakan pemerintah setuju karena Indonesia itu kalau enggak di nyunur malin karena kita itu negara masih negara bergambar karena terus semua orang kalau di karantina terus semua orang mati nggak bisa makan dan yang terakhir harapan Mas berdua untuk kedepannya ya semoga semoga enggak ada konspirasi penyakit-penyakit kayak gini kalau Cina sama Amerika Amerika mau perang perang aja yang penting negara lain jangan sampai kena imbasnya itu aja sih harapannya iya pendapatnya Mas ya semoga kepadanya segera beraduh dan semua norma-norma sebut biasanya baik pemirsa itu tadi beberapa sesi tanya-jawab sedikit dari pengunjung dari angkringan warung Tidak Biru terima kasih Mas untuk waktunya maaf mengganggu dan selanjutnya kita akan bergeser ke warungnya baik pemirsa tadi beberapa wawancara terkait dengan penerapan new normal di angkringan warung Tidak Biru saya Fira pamit undur diri dari hadapan anda dan sampai jumpa dari warung Tidak Biru kami menuju kelurahan Ronawijayan untuk mengetahui kondisi sebelum dan sesudah penerapan new normal di wilayah tersebut selamat pagi berjumpa lagi dengan saya Maehildo Farsihani saat ini saya sedang berada di kelurahan Ronawijayan keberadaan saya disini ingin membahas sebelum dan sesudah penerapan new normal di kelurahan Ronawijayan saat ini saat ini saya sedang berada di rumah salah satu wakil ketua RT kelurahan Ronawijayan saat ini saya sedang bersama salah satu wakil ketua RT di kelurahan Ronawijayan sebelumnya dengan bapak siapa? dengan saya bapak Mo Sidik bapak Mo Sidik ya bagaimana tanggapan bapak tentang new normal saat disini? kalau secara pribadi sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah new normal saya lebih setuju dengan istilah tatanan baru ataupun peraturan baru atau kehidupan baru karena apa? kalau memakai istilah new normal ini kebanyakan masyarakat merasa bahwa kecenderungannya ke normalnya sehingga merasa bahwa sudah aman dari virus corona atau COVID-19 ini sehingga mengabaikan protokol kesehatan banyak yang keluar rumah tidak pakai masker tidak mau mencuci tangan pakai sabun pakai air yang mengalir dan tidak mau menjaga jarak sehingga kalau memang pemerintah ini memakai istilah new normal saya berharap agar semakin sering mensosialisasikan kepada masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan sehingga masyarakat tahu apa itu new normal dan mengerti sehingga taat dengan protokol kesehatan selalu pakai masker bila keluar rumah selalu mencuci tangan pakai sabun air yang mengalir dan selalu menjaga jarak karena setelah kami mengamati di ponorogo ini sudah diadakan uji new normal diantara di Jalan Baru atau di Jalan Soekarno-Hatta ini masih banyak masyarakat yang tidak taat masih banyak yang tidak pakai masker dan masih banyak yang bergerombol terutama ini anak-anak muda yang selalu bergerombol duduk-duduk di warung kopi dan lesen dan sebagainya untuk itu sekali lagi saya berharap kepada pemerintah untuk semakin gencar mensosialisasikan tentang new normal sehingga masyarakat taat dan patuh dengan protokol kesehatan ini tanggapan saya mengenai new normal lalu bagaimana tanggapan bagaimana sikap Bapak dalam menghadapi new normal saat ini kita Bapak untuk sikap saya insya Allah saya akan berusaha untuk mentaati apa yang dihancurkan oleh pemerintah dan akan mentaati protokol kesehatan yaitu diantaranya akan berusaha bila keluar rumah akan pakai masker dan selalu menjaga jarak serta sering-sering mencuci tangan pakai sabun dengan airnya mengalir sehingga bisa terhindar dari paparan virus Corona Apakah sebelumnya normal berdampak dalam kehidupan sosial disini? Ya sangat berdampak sekali contohnya saja ketika hari raya kemarin biasanya kalau hari raya ini kita mengadakan selatu rahim anjang sana anak saudara tetangga dan sebagainya pada hari raya kemarin nyaris ini tidak ada selatu rahim bahkan disini banyak yang tutup tidak menerima tamu untuk itu saya berharap mudah-mudahan ini virus ini sekarang hilang dan kita pada lebaran yang akan datang bisa mengadakan selatu rahim seperti hari raya sebelumnya dan Bapak apakah di keadaan new normal saat ini keadaan sudah kembali seperti semua atau masih belum? keadaan ya belum kembali 100% akan tetapi sudah ada yang kembali diantaranya ini sudah ada yang mengadakan nikahan meskipun secara kecil-kecilan dan tetap memakai protokol kesehatan dan juga di RT sebelah ini sudah ada yang mengadakan arisan lalu bagaimana tanggapan Anda jika ditiadakannya new normal saat ini? ya tanggapan saya kalau ditiadakan new normal saat ini saya kurang setuju ya lebih baik diadakan new normal akan tetapi secara bertahap yaitu melalui apa? prioritas yang terpenting contohnya pasar-pasar atau PKL ini bisa dinurnormalkan karena apa? selama ini pasar-pasar dan PKL meskipun belum normal tetap berjualan untuk itu alangkah baiknya dinurmalkan saja apa perbedaannya sebelum dan sesudah new normal? ekonominya di sini ya ya perbedaannya sebelum new normal ini ekonomi ya sangat terburuk atau agak tersendat karena masyarakat ini kurang bebas keluar dari rumah yaitu dianjurkan selalu berdiam diri di rumah apabila tidak penting dan alhamdulillah setelah ini normal ini mulai bergerak lagi perekonomian di tempat ini karena sudah banyak yang berjualan lagi serta orang-orang sudah mulai berani keluar meskipun tetap pakai protokol kesehatan setelah setelah covid memasuki daerah ponorogo apakah sangat berdampak dalam perekonomian masyarakat di kelurahan ronomi dayan saat ini pak? ya sangat berdampak sekali terutama itu masyarakat kecil kalau saya tidak tahu masalah PNS mungkin kalau ASN ini ya tidak terlalu berdampak karena setiap hari kan meskipun tidak kerja ke kantor tetap mendapat gaji kalau masyarakat kecil ini sangat berdampak sekali Lalu apakah setiap warga mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pak? ini kalau masalah bantuan tidak setiap warga mendapat bantuan dari pemerintah akan tetapi juga ada yang mendapat bantuan dari pemerintah seperti saya sendiri ini juga tidak dapat bantuan dari pemerintah tapi saya dengar-dengar ini ada yang mendapat PLT setiap bulan itu 600 dan serama 3 bulan dan kelihatannya bantuan sosial ini saya amati juga apa pembagiannya ini kurang ada yang kurang tepat sasaran ada yang ekonominya sudah mapan malah dapat yang kurang mapan malah tidak dapat untuk itu saya berharap kepada pemerintah apabila ada bantuan sosial mohon semakin selektif lagi agar bantuan sosialnya tidak salah sasaran ya jadi itu tanggapan dari wakil ketua RT di keurahan Rono Wijayan saat ini baik pak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai terima kasih terima kasih banyak pak baiklah saat ini saya sedang bersama salah satu pedagang sayur di kelurahan Rono Wijayan saat ini sebelumnya maaf dengan bapak siapa ya pak selama pandemi apakah berpengaruh pada perekonomian jual belinya bapak kalau kalau jualan sayur itu kelihatannya agak naik maksudnya pendapatan agak naik tapi penjualan di pasar itu sayurnya lebih mahal lagi kalau pengaruhnya yang beli malah lebih banyak soalnya gak berani ke pasar iya pak setelah new normal apakah perekonomian kembali seperti semula sedia kalah atau masih belum dapat ya sudah normal sudah normal kembali ya pak seperti sedia kalah ya selama lockdown apakah bapak tetap berjualan sayur maju terus gak pernah libur aku malam kalau ada pembeli yang pembelinya suruh jualan terus nanti botanya gak berani ke pasar takutnya kenal dan apa harapan bapak untuk kedepannya tentang penjualan bapak saat ini ya ya semoga ya ini gak adalah izin ya semua normal kembali ya untuk semua lah bukan untuk saya sendiri ya kasihan kalau saya kerja semuanya lainnya ini gak ada yang kerja kasihan semua itu butuh makan sekarang aja cari makan dimana-mana disuruh gak boleh sini gak boleh contohnya agak banyak kasihan kasihan ya seharusnya aduh normal bendaan saya cuman terima kasih bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai terima kasih jadi seperti itulah tanggapan dari beberapa warga yang terkait tentang penerapan new normal di kelurahan Ronowijayan ada sisi positifnya dan ada segi negatifnya baik saya Mayhilda Versiani pamit undur diri sekian dan terima kasih itu tadi adalah sudut pandang dari pemerintah dan masyarakat mengenai wacanan new normal apakah hal yang sama juga terjadi di desa pijeran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ajit Cahyawibowo saya dari Universitas Muhammadiyah Borogo sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Marsun selaku perangkat desa setempat Assalamualaikum selamat siang Pak Assalamualaikum mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak kami mendapatkan tugas dari kampus untuk mencari informasi terkait penerapan new normal di desa pijeran ini mohon Bapak berkenan untuk memberikan keterangan terkait new normal ini berikut kami sudah susun beberapa pertanyaan terkait kebijakan ini wak masuk saja yang pertama kapan kebijakan new normal oleh diterapkan di desa pijeran ini Pak sedikit kami sampaikan masalah new normal itu untuk khusus ini wabil khusus ya wabil khusus desa pijeran itu sepertinya sama sama itu dengan waktu dimana covid itu sudah mendunia sama dengan new normal itu sepertinya tidak ada pijeran ini ada alasannya pertama bagi masyarakat desa pijeran itu 99% itu masyarakatnya berdomisili di pijeran bekerja di pijeran jadi tidak ada yang di luar kota sehingga dampak-dampak yang ada seperti kedatangan dari yang lain yang lain itu itu sangat kecil sekali aktivitas semua full di dalam desa pijeran seperti di sawah dan sebagainya itu seperti sudah berjemur terus jaga-jara itu kan di sawah tidak ada kerumunan bekerja masing-masing sehingga apa itu new normal itu di desa pijeran itu sepertinya sama saja iya dan Alhamdulillah sampai hari ini di desa kami sendiri termasuk Zuna Hijau itu sementara masalah waktu itu seperti bawaan dari Bapak Presiden itu kan mulai 2 Juli ya 2 Juni ya 2 Juni itu hanya lewat media jadi tidak ada surat tertulis hanya media sekarang new normal itu di-share lewat hanya itu seperti itu berapa selanjutnya Pak apa yang pemerintah desa sudah melakukan dalam melaksanakan kebijakan new normal di desa pijeran ini untuk sementara ada sedikit sosialisasi tapi tidak menyeluruh karena ya waktu kedua memang kita masih terkendala dengan yang jaga jarak sehingga kerumunan secara umum kurang banyak itu masih kita hindari sehingga bentuk sosialisasi itu hanya hanya mengerucut dalam arti bentuk pertumbuhan kecil pertama itu kedua kalinya untuk protokol kesehatan masih berlaku seperti pakai masker cuci tangan dan sebagainya masih berlaku iya sementara itu bentuk kegiatan seperti lingkungan seperti sinoman pertemuan RT seperti yasinan ini dari sedikit kita mulai diadakan dengan tidak melupakan protokol kesehatan itu terima kasih koordinasi dengan masyarakat setempat seperti apa ya Pak terkait penerapan new normal ini iya kalau koordinasi masyarakat biasa-biasa saja setiap kita ada ketemu setiap ada momen kita tetap tetap menghimbau ini intinya menghimbau bukan melarang bukan menghimbauan supaya masyarakat itu bertanggung jawab sendiri atas keselamatan keselamatan sehubungan dengan adanya covid ini sehingga bentuk apapun aktivitas masyarakat itu itu gimana ya memfokuskan diri coro jawa ini saki selamat ya sangkau koe ora selamat ya pak udah ya kita tidak ada ketergantungan dengan orang lain itu itu betul-betul kita terapkan sehingga nanti kita berharap masyarakat itu sadar sadar bahwa bentuk keselamatan itu adalah tanggung jawab kita masing-masing menurut bapak kesiapan masyarakat desa penjalan dalam menghadapi era new normal ini seperti apa ya pak seperti yang saya sampaikan di awal jadi new normal sama tidak new normal sama saja ya sehingga nanti itu gak ada efek gak ada efek iya 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 apakah ada kendala pak bagi masyarakat desa sempat dalam menjalankan kekiraan sehari-hari di era new normal ini kalau dibilang ada juga ada kalau kita berfokus pada protokol kesehatan tapi kembali lagi masyarakat desa masyarakat desa pertama karena basic pendidikan kurang pengalaman kurang sehingga apapun yang dia lakukan itu kadang kadang cara jaman ini karena pgw nah lagi diomongi yang ngakel orang diomongi yang warung rame-rame itu itu kan orang desa itu dan ini untuk yang terakhir pak yang terakhir untuk kedepannya harapan papa di era new normal ini seperti apa pak kira-kira kalau harapan harapan itu ya yang seles korona ini tidak hilang masyarakat dan sehat kehidupan normal bentuk semua bentuk-bentuk kegiatan bisa berjalan sesuai dengan kondisi sebelum ada korona tapi tidak lepas semua itu dari partisipasi masyarakat itu sendiri sebab kadang kita lupa artikelnya normal itu sendiri apa itu kan kadang untuk masyarakat desa itu kan termasuk awam sehingga bentuk semacam itu adanya kita perlu menjelaskan tapi apapun itu karena ya kita kondisi kita jelas sehingga hal-hal semacam itu kurang berpengaruh hanya harapan kita secara umum mudah-mudahan ya turunan itu cepat hilang dan kita kembali ke kemudian demikian mudah-mudahan ya ya saya sampaikan mungkin bila ada kekurangan itu memang dari kesalahan saya bila berguna mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih atas kehadirannya semoga cepat lulus muliai dapat pekerjaan dapat jodoh lagi dan saya juga terima kasih bapak maaf mengganggu fakturnya pak terima kasih atas bapak sudah memberikan informasi yang sudah jelas kepada kami dan bila kami ada salah kata atau perkataan yang telah menangkan bermanfaat menurut pemaparan arah sumber dari desa bicaraan terkait new normal ini adalah pada desa bicara sendiri notabene tidak ada kasus positif atau bisa dikatakan berada dalam zona hijau sehingga semua kegiatan masyarakat apapun sudah bisa dilaksanakan seperti semula setelah diterbitkannya anjuran new normal di seluruh Indonesia tetapi tetap ada anjuran protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh perangkat desa di daerah tersebut seperti menggunakan masker menggunakan hand sanitizer menghindari kegiatan yang mungkin melibatkan banyak orang dan juga mematuhi kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat dan disusun selama masa new normal ini di daerah bicara tersebut di dag fires jadi lu autobiikOL ini di depan sampai pagi dalam penjagaan Covid-19 Selanjutnya, tim kami menuju Kelurahan Brotonegarat Assalamualaikum Wr. Wb Bersama saya Raden Mega Khalifah Baiklah, sekarang saya berada di Kabupaten Ponorogo Tepatnya di Jalan Imam Bonjol Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah beberapa bulan ini menghadapi kasus corona Namun, angka penyebarannya sampai saat ini belum ada tanda penurunan Kasus ini membuat masyarakat resah, sekalipun sudah diadakannya new normal Saya disini akan bertanya kepada beberapa masyarakat yang pastinya terkena dampak dari pandemi COVID-19 Baiklah, disini saya sudah bersama dengan Ibu Neti Saya minta waktunya sedikit buat tanya-tanya mengenai pandemi COVID-19 ini Sebenarnya, sudah kita ketahui kalau adanya pandemi COVID-19 ini benar-benar banyak merubah perekonomian atau yang lain-lain ya Bu Saya mau nanya sama Ibu nih, kira-kira apa yang paling berpengaruh yang berubah selama pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau menurut saya yang soal, kalau di toko misalkan di toko itu pendapatannya ya agak berkurang Oh, agak berkurang Ya, agak berkurang itu saja Kalau di masyarakat ya sama saja gitu, karena memang ya tidak ada penghasilan Kalau orang-orang yang mau beli, penghasilannya juga sudah berkurang Oh, gitu ya Terus, selama pandemi COVID-19 ini, apakah Ibu mendapat bantuan dari pemerintah? Tidak, kalau di lingkungan Di lingkungan dapat? Ya, di lingkungan ada sih, ada, tapi kita tidak tahu itu tepat sasaran atau tidak Karena biasanya itu, kalau yang saya tahu, didata-didata, tapi jatuhnya tidak tepat sasaran Kayaknya gitu, soalnya ruang medidian itu orang banyak yang memperbincangkan tidak tepat sasaran Oh, gitu ya Terus, untuk selama ini di lingkungan sekitar sini, apa mengadakan rapi tes juga, Bu? Tidak, tidak ada rapi tes, tapi ada misalkan yang dari pulang dari luar negeri Itu ada dari bidan, terus itu yang dipantau itu loh, pemantauan itu ada Oh, ada, ya Terus, ini kita sudah mengetahui ya, Bu, kalau seumpamanya sekarang ini sudah masuk ke new normal Terus, bagaimana pendapat Ibu tentang dilakukannya new normal ini? Sebenarnya kalau new normal, kalau di awal-awalnya ya masih sama saja Kan, kan, kalau dari yang dulunya kita tuh PSBB itu, tidak boleh malah-malah Itu kalau orang-orang masih-masih takut Tapi sekarang ya, Alhamdulillah sudah agak rame Kalau itu agak rame, tapi kan tetap, orang tetap ada rasa was-was gitu Berarti masih ada kecemasan ya? Iya, kalau soal omset di toko, ya Alhamdulillah ada peningkatan gitu Oh, ya seperti-seperti sebiasanya gitu Apakah warga sekitar di sini masih menerapkan lockdown? Apa sudah biasa saja? Sudah, sudah tidak Kalau di daerah kota, di tempat saya ini enggak, enggak ada Mungkin kalau yang di dalam, jalannya jalan masuk gitu Yang kemarin ada, tapi sekarang sudah enggak ada lagi Terus gimana pendapat ibu atau tanggepan ibu nih Kalau seumpamanya sekitar ada yang positif, itu gimana? Sebenarnya kalau ada positif itu harusnya ya Kalau menurut saya ya, harusnya tuh malah-malah ada bantuan gitu Enggak terus dijauhin gitu Oh, enggak-enggak gitu Harusnya ya, kerjasama lah Dari lingkungan itu kerjasama Kalau memang dia itu positif, ya kan enggak bisa kerja Harusnya diberi bantuan, sama lingkungan itu kerjasama Kan ada yang di mana-mana gitu Tapi kayaknya ya banyak sih yang malah dijauhin gitu Iya, tapi faktanya di sekitar sini ada yang positif? Enggak ada Oh, enggak ada Kalau dari sini enggak ada, di kelurahan juga Kalau ODP itu ada, kemungkinan ada Oh, kalau ODP ada Ada, tapi kalau positif enggak ada Di kelurahan saya enggak ada Berarti new normal ini juga benar-benar berpengaruh ya ibu ya buat Ya, Alhamdulillah juga ada Dari yang sebelumnya PSBB itu Terus pindah ke new normal ini Ya, new normal ini juga ada Sedikit ada merubah sih Walaupun sebenarnya was-was ya ibu ya Sebenarnya masih ada itu rasa was-was juga Juga anu, enggak gimana ya Masih ada lah gitu loh Takut semuanya juga masih Itu kalau Sebenarnya kita ya harusnya ya tetap itu loh Tetap pakai prosedurnya COVID itu harus cuci tangan Sampai sekarang masih menyediakan Cuci tangan di luar Terus yang terakhir nih ibu Untuk saran untuk pemerintah Selama pandemik ini apa? Sarannya ya Kalau ada bantuan dari pemerintah Ya itu harusnya tepat sasaran Jangan hanya mengandalkan data statistik Karena data statistik itu Sudah tidak Enggak Enggak seperti yang sekarang Kondisinya tuh banyak-banyak Yang umpama yang sudah meninggal Masih ada Terus yang Yang dapat itu ahli warisnya Kalau ahli warisnya sudah Keadaknya sudah mampu Masa iya dapat Itu kan itu loh Yang ini yang banyak diperbincangkan Di keluarga saya kan itu Harusnya yang tepat sasaran itu aja Jadi yang memang yang benar-benar Yang terkena Impasnya dari semua ini ya Misalnya sudah benar-benar Enggak ada kerjaan Enggak ada ya Itu yang dapat Itu loh Yang saya Kalau seperti saya Enggak dapat sih Enggak apa-apa Kan gini tuh Alhamdulillah masih bisa berjalan Setiap harinya Iya Topo ya Ya gitu Harus tepat sasaran itu aja Ya udah bu Terima kasih waktunya ini Maaf udah mengganggu Di sini saya sudah bersama Ibu Hartini Yang berasal dari Bungkal ya ibu Sebelumnya di sini saya mau Minta sedikit waktunya Untuk mewawancarai mengenai Pandemi COVID-19 ini Sebelumnya saya mau nanya Ibu biasanya jualannya di Mana aja ya bu Jualan Pertama kali di Itu depannya Indomaret Jalan Muria Oh depan Indomaret Jalan Muria Terus Ibu keliling apa Ya habis itu keliling Oh habis itu keliling Terus Seperti yang kita ketahui Pandemi COVID-19 ini kan sangat berpengaruh bu Bagi semua pengusaha atau yang jualan juga itu kan sangat berpengaruh Saya mau nanya kira-kira ada penurunan berapa persen ya bu Semenjak COVID-19 ini Itu tahu dia alhamdulillah untuk penurunan 40 persen Oh 40 persen Saran apa saja kah yang ibu sampaikan ke pemerintah tentang new normal Saran Sarannya ke pemerintah Ya apa ya Kalau umpama Kan sekarang ada itu bantuan-bantuan Ya bantuan Udah bantuan ya Itu harus Harus tepat saran lah Kalau ada bantuan gitu Katanya kan ada itu Perkata ada Yang dikasih Tapi kok kenyataannya enggak Oh ada yang Ada yang Ada yang kumpulin Yang kaya kok bisa dapat Yang Yang meskin enggak dapat Oh di lingkungan ibu Ada di Mangusuman ada Terus di rumah mungkal juga ada Oh seperti itu Iya Banyak yang seperti itu Akhirnya Sama tetangga Enggak toleransi Ada ceng-cingan Terus selama sulitnya pandemi COVID ini Ibu jualan gini aja apa Ada jualan yang lain lagi Tambah maksudnya Tetap ini aja Tetap ini aja Tetap jualan Ya di telateni aja Sedikit-sedikit di telateni Yang penting sarannya untuk pemerintah tadi ya Bu ya Kalau ada bantuan Bantuan itu tempat sasaran Biar adil gitu Bantuan ya Bantuan rakyat kecil Oh iya Sudah apa belum? Sudah Terima kasih ibu waktunya Baiklah saya disini sudah bersama dengan salah satu pelajar Mbak Belva Kelas berapa Mbak? Kelas 2 semka Sekolahnya di? PGRI 2 Ponorogo Ya PGRI 2 Ponorogo Saya mau minta waktunya sedikit nih Mau nanya-nanya mengenai pandemi COVID-19 Nah saya mau nanya Gimana sih caranya Mbak Belva Atau caranya Mbak Belva dan teman-temannya Mbak Belva deh Sekarang caranya biar tetap efektif dan kondusif Walaupun belajar online Walaupun gak ke sekolah Ya kita sebagai pelajar tetap harus melaksanakan tugas dari sekolah Ya biasanya melalui via online Dari Google Classroom, Admodo, terus dari televisi dan lain-lain Saran atau kritikan buat guru-gurunya selama belajar online? Ya jangan kasih tugas banyak-banyak lah Jangan kasih tugas banyak-banyak kenapa tuh? Soalnya pusing malah Udah dalam rumah aja Udah di rumah aja Nggak keluar Ditambah tugas banyak gitu kan Oh iya tapi kalau udah tugas tetap ngerjain kan? Tetap lah Soalnya udah kewajiban buat kita untuk ngerjain tugas kayak gitu Oh ya udah makasih ya Mbak Belva waktunya Itulah tadi beberapa pendapat dari masyarakat sekitar Imam Bonjol Sekian yang dapat saya sampaikan Saya Raden Megaholifah Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum guys Selamat pagi Kali ini saya berada di Desa Ngelewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Kali ini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di Desa Ngelewan Mengenai penerapan new normal yang akhir ini diterapkan oleh pemerintah Ikuti perjalanan kami ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya bersama dengan Bapak Guru dari SDN Ngelewan Dengan siapa Pak? Bapak Iwan Saron Oh ya Kali ini saya akan menanyakan Seandainya sekolah sudah mulai dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan Maka hal apa saja yang menurut Bapak harus disiapkan? Begini, kalau menurut saya Dari pihak sekolah juga harus ada persiapan-persiapan yang maksimal Artinya apa? Kesehatan untuk putra didik kita itu sangat-sangat penting sekali Jadi selain tentang pengetahuan Jadi siswa juga harus dijaga kesehatannya Kalau pengetahuan mungkin sekarang ini sudah berjalan yang namanya daring Pembelajaran di rumah Itu bisa melalui aplikasi dan sebagainya Tapi kalau namanya pembelajaran Maksudnya idealnya itu juga ada tata muka Kalaupun nantinya normal dilaksanakan Itu dari pihak sekolah harus mengiapkan satu Yang pasti pemahaman terhadap wali murid Kadang orang tua siswa itu Dan dalam tanda kutip Itu juga masih banyak yang khawatir Bagaimana nanti Kalau anaknya sekolah Sementara di sekolah Apa ya Anakannya dan sebagainya akan kurang Sebagai itu Saya rasa Kalau yang dipersiapkan dari sekolah Itu satu mungkin Yang lebih mudah Untuk mendeteksi kesehatan Itu mungkin yang Anu itu Mbak Apa yang namanya Termogan Untuk mengetahui Tingkat Kesehatan siswa satu Yang kedua mungkin juga Tempat cuci tangan Dan sebagainya Yang kedua mungkin Tentang pengaturan tempat duduk Jadi tempat duduk juga diatur Sudah berikan rupa Dipersiapkan pada jaring-jaring Dan juga selalu pakai masker Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya bersama dengan Bapak Suandi Selaku Kepala Desa Desa Ngelewan Sambit Ponarogo Saya mau bertanya Pak ini Mengenai penerapan New Normal saat ini Bagaimana Kiat-kiat Bapak Agar Masyarakat itu Menaati aturan New Normal Yang saat ini Diterapkan oleh pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena dua aturan Ada yang perlu di Kehati Kaitan-kaitan produk kesehatan Saya bersama dengan Siapa namanya Bu? Rizka Saya bersama dengan Ibu Rizka Selaku pedagang sayur keliling Di Desa Ngelewan Saya mau tanya Bu Ini selama berjualan keliling kan Pasti bertemu atau berkontak langsung Dengan semua orang Banyak orang Itu ada rasa kekhawatiran Atau rasa takut Di dalam diri Ibu Atau enggak? Ya Pastinya ya ada ya Mbak Karena kan Setiap orang kan Dari mana Kan kita enggak tahu Ya Sebisa mungkin Kita ya Jaga jarak aja Terus ini kan Ada aturan New Normal itu Harus pakai masker Harus pakai Hand sanitizer Cuci tangan Itu Merasa ribet Atau enggak sih Kalau Jadi pedagang keliling itu Ya Merasa Mbak Kan setiap tempat kan Ya walaupun Walaupun disediakan cuci tangan Enggak selalu ingat Kan belum terbiasa juga Tapi kan ya Ya diusahakan Sesering mungkin Cuci tangan Pakai Pakai masker itu kan Harus untuk menjaga Tetap sehat juga kan Menjaga masker Kalau yang saya Nekasir mungkin enggak Enggak Tengah mbak Orang Tengah telaten Oke kali ini Saya bersama dengan Ibu yang berprofesi Sebagai petani Dengan nama siapa Bu Shami Bu Shami Saya mau tanya Apakah Ibu paham Dengan sistem New Normal Yang diterapkan oleh Pemerintah saat ini Belum Belum cukup Belum cukup Paham ya Bu Belum cukup paham Menurut Ibu Itu kan Pasti sudah tahu Itu kayak New Normal itu Pakai masker Terus sering cuci tangan Seperti itu Apa pentingnya sih Buat Ibu Atau khususnya Profesi petani Kalau orang tani itu Dipanas-panas Di sawah Tidak Ketemu sama orang banyak Yaudah Bu Ini cukup Segini saja Ini ada sedikit Pemberian Dari tim kami Mohon diterima Terima kasih Semoga Anak-anak Belajar Sukses semua ya Amin Makasih Bu Kali ini saya bersama Dengan salah satu pelajar Di Desa Mlewan Yaitu Siapa namanya Mbak Nama saya Tria Pospita Sari Dari ACMN 1 JT Oh iya Di kesempatan ini Saya mau tanya Mbak Menurut Anda Seberapa pentingkah Menaati Aturannya normal itu sendiri Sangatlah penting Karena Penyebaran COVID-19 itu Sangatlah cepat Dan mudah Walaupun Meskipun ada new normal Kita harus tetap berhati-hati Dan waspada Agar kita Tidak terkenal Perusahaan itu Terima kasih Mbak Atas jawabannya Kali ini saya bersama Dengan ibu yang berprofesi Sebagai pedagang pasar Dengan siapa Bu? Ibu Yayu Saya disini Mau tanya Di tengah ramai Penerapan new normal ini Di berbagai daerah Sebagai orang yang Hampir setiap hari Bertemu dengan banyak orang Di pasar Apakah ibu merasa Khawatir atau takut Yang mungkin saja Bisa terjangkit Virus COVID-19 itu sendiri Ya takut sih ya ada Tapi kan berhubung Ningat membantu Suami mencari Nafkah ya Mengikuti protokol Kesehatan saja Menurut ibu Sebagai warga negara Yang baik Apakah Sepenuhnya Harus memenuhi Aturan-aturan New normal itu Dan apa saja sih Yang sudah ibu lakukan Untuk mendukung New normal ini Ya mendukung Yaitu Tetap Mengikuti Protokol kesehatan Memakai masker Dan Sering mencuci tangan Pakai sabun Ini saya bersama Dengan salah satu Owner dari All Shop Yang berada di Kesan Lewan Dengan mbak siapa Mbak Ayu Saya disini Mau bertanya mbak Sebagai seorang Bebisnis Bagaimana Anda Mencari jalan alternatif Agar Pemasukan usaha online Anda tetap stabil Di pandemi Yang seperti ini Kita kan punya Media sosial itu ya mbak Jadi kita itu Sesering mungkin Mengupgrade Dagangan kita Itu yang tersedia Apa Kita lebih mengutamakan Pembeli dari Yang online itu Ordinan online Kemudian Sebagai pemilik Usaha ya Pemilik usaha ini Apakah setelah Adanya new normal Ini akhirnya Mampu mengembalikan Omset dan keuntungan Seperti sebelum Pandemi covid ini Ya Pada waktu Pandemi kemarin itu Memang Penghasilannya Menurun mbak Dari sebelum-sebelumnya Itu ini yang Paling menurun Dan dengan Adanya new normal Ini saya berharap Semuanya bisa Kembali seperti Yang biasanya Untuk yang terakhir kali ini Saya bersama dengan Ibu yang merupakan Pembeli saya Batu-bata Di pisan lewan Dengan siapa Ibu Prakti Ya Di sini Saya mau Bertanya pada Ibu Prakti Bagaimana Apakah Anda Sudah Memahami Tentang Protokol new normal Yang akhir-akhir ini Diterapkan oleh Pemerintah Insya Allah Saya cukup Paham Kan Di situ Ada yang Namanya Mengajurkan Untuk memakan Makanan yang bergizi Itu bagaimana Menurut Ibu Kalau itu Ya paham Tetapi kami hanya Mengandalkan Pedagang keliling Yang lewat Dan juga Untuk Setiap hari Memberi makan Makanan-makanan Yang bergizi Juga memerlukan Biaya Sedangkan Pada masa Seperti ini Harga Pangan Mahal Dan Perekonomian Masih Belum Stabil Cukup Itu saja Yang dapat Saya Tanyakan Pada Kesempatan Ini Ada Sedikit Pemberian Terima kasih Untuk Ibu Terima Jangan lupa Memakai Desa Cekok Her Raw Terima G roda lengths Bwater 19 itu Menurut saya Seperti Alnya Virus Virus Yang Katanya Dari Luar Negeri Terus Merambah Ke Dunia mungkin Indonesia COVID-19 itu seperti virus yang katanya juga mematikan dan terutama yang berbahaya diserang ke lansia ke umur-umur yang sudah tua yang ke lansia dan sepengetahuan saya juga yang diserang itu orang-orang yang sudah punya penyakit kalau sudah, kalau tidak punya penyakit saya kira pengabatan saya kok apa gak bisa maksudnya tetap bisa bertahan jadi sampai meninggal itu karena memang dari awalnya sudah punya penyakit entah itu jantung, liver atau apa yang penyakit yang ganas menurut saya seperti itulah untuk dampak ketika datangnya virus corona ini dari pengusaha-pengusaha mungkin sama merata penurunan drastis dikarenakan setelah datangnya virus corona ini ditetapkan pengatauan peraturan-peraturan dari pemerintah bahkan ada yang ditutup bahkan diperbatasi waktunya juga lembaga-lembaga banyak tutup jadi untuk pengusaha warung untuk dampaknya itu sangat kena banget untuk omset turun bahkan sampai turun hingga 80% juga bahkan bisa lebih yang intinya dari wabah koran ini sangat mempengaruhi berjalannya pengusaha-pengusaha umumnya bungusaha warung jadi sangat mengaruh banget soalnya semua libur terus ada aturan jam segini harus tutup dan jam segini harus buka jadi omset turun drastis gitu aja sedangkan untuk jual-beli untuk jual-belinya sistem jual-beli saat wabah korona ini seperti biasanya cuma menyediakan tempat cuci tangan terus tempat duduk yang berjarak terus terutama jam buka itu beda seperti biasanya untuk malam jam sepuluh harus tutup untuk keaturan dari pemerintah terus untuk jual-beli seperti biasa cuma harus memakai masker dan sebelum masuk cuci tangan gitu aja perubahan sosial itu sangat besar sekali di hidup terutama di hidup saya sendiri memperhatikan sekali ya mbak contohnya ketika ada salah satu warga yang terkena rapid test di salah satu pasar di pemerintah kemudian esok harinya itu kan sebut mbak mulai itu khususnya para ibu-ibu ibu-ibu itu sudah menerapkan sekali sbp ibu-ibu saat khawatir karena adanya itu warga yang sudah terkena tes private tes nanti kan belum tentu positif dan negatif jadi ya begitu psdp-nya mulai ketat sebelum sebelumnya belum ketat di dusun jamul ya menurut saya masyarakat di dusun tersebut belum paham lah belum mengerti apa itu normal padahal dari pemerintah itu kan diterapkan normal itu adalah kembalinya kegiatan sedia biasa dengan metak-atak protokol atau physical distance dengan yang dengan tertek terus di dusun jamulnya itu masyarakatnya masih awam ya saya pikir ya seperti di desa-desa lain normal itu kalau di masyarakat desa masyarakat masih belum banyak apa jenis itu IT-nya ya infonya masyarakat desa ini masih awam belum paham adanya normal itu sendiri harus ada sosialasi dari pemerintah bagaimana penerapan normal yang bagus yang baik untuk masyarakat seperti itu saya biasanya seperti biasa yang terjadi malah perubahan sangat besar itu mau mendekati hari raya Delfidri itu ada penerakan dari pemerintah setelah adanya harga yang positif di desa bukan rapid itu loh karantina dari kota temboro ini kan masyarakat karantina 14 hari setelah 14 hari di cek itu kan masih ada flu lalu ditambah lagi kemudian di cek lagi tes swab dari Surabaya itu positif dan setelah itu pemerintah itu permula desa maksudnya itu menghancurkan PSBB untuk diketatkan terus setelah penyanyi rumah ini ya gak ada perubahan sama sekali semua karantina semua semua pasien di karantina di balik desa itu sudah lepas ya gak ada anjuran pemerintah mempunyai masker untuk bebi tangan untuk kebagaian secara begitu terima kasih baik itu tadi tanggapan masyarakat mengenai covid-19 dan juga new normal perubahan new normal dan beberapa informasi tentang new normal sekian dari saya tetap jaga kesehatan aturit PSBB pemerintah saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitulah dinamika sosial yang terjadi di desa Ceko selanjutnya mari kita telah dari sudut pandang pemerintah bersama kepala desa kaumat selamat siang di BKTV kembali hari ini selamat-selamat aktivitas saya Cian-Cian akan menginformasikan apa itu penerapan ini normal penerapan adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perangku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengembarkan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera menangani covid-19 dari aspek kesehatan maupun sosial dan ekonomi mengapa kita butuh penerapan baru karena saat ini tingkat infeksi dan kematian akibat covid-19 masih belum signifikan penurunannya di sisi lain keadaan ekonomi juga kian melemah new normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbagi kedua aspek tersebut secara beriringan lalu bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal itu pertama lebih disiplin dan taat rajin cuci tangan pakai masker menjaga jarak aman dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di tempat umum lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan OTP dan PGP patuhi juga peraturan yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah beri contoh yang baik kepada keluarga tetangga dan masyarakat jadi bapan new normal akan dijalankan new normal akan dijalankan jika kita dapat mematuhi peraturan berikut pertama jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang kedua kapasitas pelayanan masyarakat tersedia dengan baik ketiga dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja keempat masyarakat mampi disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan berikut hasil liputan dari rekan kami di desa kauman ponorogo terima kasih Chang Chang saya sudah berada di desa kauman ponorogo baik saya akan mewawancari bapak kepala desa kauman sini tentang bagaimana penerapan new normal di desa kauman ini baik saya sekarang bersama bapak lura kauman langsung saja bapak para desa kauman langsung saja saya mau mencari terima kasih bapak 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 siap pak muli on ini minggu 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 pak saya bapak ini desa kauman sejak aban dilaksanakan penerapan ini kalau penerapan ini normal mulai awal bukan juni ini atau perkenaan kejahatan 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 dan semenjak penerapan normal berlaku apakah ada gendala dari masyarakat atau dari desa khususnya di desa kauman ini masih tatuh artinya masyarakat untuk melakukan kejahatan normal ini masih begini umumnya kalau ada kegisahan itu kan kegiatan-kegiatan sosial tradisi seperti biasanya ada pengajian ada darah apa namanya hajatan itu kita atur seperti ada para manten itu kita atur sesuai dengan kegiatan dengan masyarakat masyarakat di masyarakat suatu contoh sekarang kalau tubuh belum ada kegiatan sosial terlalu katus covid ini sedikit beda ini sekarang untuk sementara karena kita ada dampak covid ini sementara untuk di 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 kalau ada nanti harus kita sesuaikan dengan kondisi rumah mereka misalnya rumahnya itu yang kecil maksimal ya 50% dari jumlah kapasitas yang ada di rumah kalau kendara saya kira untuk rumah yang andai kata di pasar kita juga untuk kegiatan rumah ini hanya untuk warga masyarakat terus semenjak penerapan yang normal ekonomi masyarakat semang mulai membaik atau malah semakin mudur ya tentunya gini yang tadi tidak bekerja sekarang bekerja tentu akan meningkatkan bergabat taran dan rata-rata kalau di kaum masyarakatnya petani petani itu tidak berbutuh kena dipak daripada COVID karena dia tidak pernah kemana-mana bekerja di sawak pulang-dari sawak pulang kemaki selagi ke sawak tidak penerapan norma itu selalah tidak terakhir tetapi bagi pekerja bagi pekerja yang tadinya jangan kurma yang seperti tadinya jualan apa tadi yang tadinya tidak jualan sekarang terakhir seumpama ada di TKW apakah mereka pulang di kampung ke sini atau iya kita tetap menerapkan rumah tapi mereka yang pulang kemarin baru saja pulang dari omgong di situasi di sini selama 14 hari baru saja pulang kemarin lusas jadi dalam 2 minggu 14 hari di sini siap hari kita cek di sini ini kita buat TKW kanun ya 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 ada kebukaan yang mahtera ini kalau memang ada mereka yang pulang dari rumah dan mengenjari untuk isu rahimah ini ya tetap kita pantau kita berikan ini lho kamu kalau pulang dari pepergian baik dari dalam maupun kongri harus patut dengan aturan titik-titik takut enggak ya kemarin yang pulang dari pulang dari mana itu dari durapaya dari durapaya 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 tapi itu setiap hari di cek atau berapa hari sekali 3 hari sekali 3 hari sekali di sana ada di lingkungan situ masing-masing di lingkungan itu ada stream yang ada stream yang namanya stream relaman rewan seri tim kan terbagi per RT per RT itu ada minimal 2 orang relaman satu yang datang di rumah dengan mereka mereka masing-masing kalau ada yang datang atau pulang dia laporan di posko melakukan ke dunia kesehatan untuk diatakan cek yang yang kemudian cukup itu lak yang tidak begitu muka-muka muka-muka muka-mukaan kuliahnya lancar min lulus min dan untuk mengembang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi mungkin seperti itu wawancara saya dengan Bapak Lurah Desa Tauman Pondorogo. Seperti yang saya wawancarai tadi, penerapan yunormalsi ini sudah sesuai dengan protokol pemerintah dan masyarakatnya tentu sangat menuruti apa yang diperintahkan oleh kepala desanya. Mungkin sebegitu laporan dari saya, saya kembalikan ke studio. Dan pemerintah laporan tadi menutup cerita kali ini. Saya siang-siang dan dekat KKTV mengumpulkan diri salam KKTV malam siang. Himbauan dari pemerintah khususnya di desa kauman telah dicanangkan kepada masyarakat sekitar. Sementara itu, bagaimanakah tanggapan masyarakat yang ada di Kelurahan Banyudono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Murtopo. Alamat saya KKTV 25, Kelurahan Banyudono. Menurut Bapak, pengertian yunormal itu bagaimana? Kalau yang saya ketahui yunormal itu berkaitan dengan protokol pesehatan COVID-19 terkait dengan pengenaan masker, fisikal distancing, dan mungkin cuci tangan sebelum dan setelah kegiatan. Misalnya sudah kita bekerja, ya sebelum masuk, ini memang pekerja harus cuci tangan, dan ketika pulang pun demikian. Bagaimana tanggapan Bapak tentang diberlakukannya dengan orang-orang ini oleh pemerintah? Tanggapan saya, pun tidak, itu memang sebuah cara di mana di satu pihak untuk menjaga penyebaran virus corona, di randa untuk tetap memastikan kegiatan lain tetap berlangsung, terutama sektor ekonomi yang tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan sehari, masyarakat, sehingga bisa tetap berlangsung dan tetap tidak menimbulkan masalah berikutnya. Di dunia yang bergantung dalam kejahteraan rakyat, yang tetap bisa mencari sandang pangan dan tetap sehat. Tapi kan, ini normal ini jelasanakan, tetapi kan peningkatan COVID-19 masih pesat, itu menurut Anda gimana? Apakah sudah betul dilakukannya? Kalau presiden normal saya sudah betul, maka kan makanya di pelaksanaannya dan kebiasaan orang, orang kepadakusnya, orang kebiasa pada kepadakusnya, karena terbukti ketikanya minum normal dilakukan, tapi untuk sektor ekonomi yang terutama pasar, ternyata masih banyak mengalami pelanggaran-pelanggaran berhadap minum normal itu sendiri. Sehingga, itu otomatis berepek kepada penularan. Dan tentunya, yang tidak kalah penting adalah ketidak terbuka masyarakat. Sehingga, ketika dia sakit pun ternyata masih beraktivitas di luar, sehingga bisa menularkan wabah ini. Menurut Bapak, apa perubahan yang terjadi di lingkungansi ini setelah diperlakukannya minum normal? Perubahan terjadi, yang terjadi tidak signifikan menurut saya, karena pada neuroma buruk tersebut dilakukan ketika mereka beraktivitas di luar rumah, kalau di luar rumah standar. Mungkin disebabkan karena warga sini mengetahui bahwa sini tidak, walaupun monrogo ada sulam ya, tapi kan tidak termasuk rumah sini. Sehingga, tidak begitu banyak perubahan. Artinya, mungkin ketika dia keluar baru menaruhkan wabah, tapi ketika di rumah menaruhkan standar. Biasanya, kecuali mungkin untuk cuci tangan, warga sini sudah melakukan. Karena, kita beruntik dengan adanya tempat cuci tangan di tiap-tiap rumah, sehingga, sebelum dan ketika sudah keluar rumah, mereka selalu di tanah. Dan itu penerapan, satu penerapan minum normal di tiap-tiap. Dari pihak desa atau kelurahan di sini, apakah ada yang men-sosialisasikan tentang minum normal ini? Kalau sosialisasikan, saya rasa belum, karena saya sendiri malah ketahui edaranya dari ini, edaran di tempat kerja. Kalau di terima, tidak ada. Karena mungkin terkait, tidak bisa tetap muka dengan bekannya, tidak boleh, masih belum-belah tetap muka. Tapi kalau biar grup, kayaknya mungkin sudah. Terus, untuk tempat ibadah, di sini itu, apa sudah kembali penuh, sebuah apa, cuma 50% dari kapasitas? Kalau untuk tempat ibadah, keseharian, termasuknya berkurang, tapi ya sekitar 50% lebih. Tapi untuk kemarin, untuk jumatan, sudah kembali. Lalu tetap jaga jarak, tapi memang terdisaikan area tambahan untuk mengakomodasi warga yang surat Jumat pertama, ada tempat tambahan. Terus, sumpah mah, ada mungkin orang rantau yang datang ke lingkungan sini atau pulang kampung gitu, apa? aparatur desa itu apa? Pelakukan kayak yang... Isolasi. Iya, isolasi. Pasir. Iya, isolasi. Terkait orang luar yang datang. Kalau untuk tingkat desa, kemana ada juga yang bukan warga satu desa, tapi satu peluaran Banyu Tentang, bukan warga sini, yang isolasi di balik desa. Tapi untuk warga sini, ada beberapa orang itu ada yang isolasi mandiri, tapi juga ada ternyata perlu ditangani gak bisa, sehingga sedikit terjadi, ada sedikit ada agak rumit, tapi alhamdulillah bisa ditangani juga. Ada yang warga yang disini ada yang untuk dua orang yang isolasi mandiri. walaupun sebenarnya tidak, sebenarnya negatif cuma karena kesadaran pribadi akhirnya mau isolasi mandiri. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Apa harapan Bapak setelah pandemi ini, misalnya? Seperti warga yang lain, seperti warga yang lain, sebenarnya harapan kami segera usai, segera ditemukan vaksinnya, walaupun membutuhkan waktu lama karena pengerjaannya memang lama, banyak persidur. Harap kami segera usai dan semua tatanan bisa kembali ke normal lama, bukan normal, karena normal yang lama, normal yang sebenarnya, sehingga semua tradisi di kita, terutama kemarin masa lebaran atau kuasa itu bisa berlangsung seperti sediakalan dengan kebahagiaan yang benar-benar membuat kita bahagia, tidak ada tatanan baru yang membuat semakin semakin lumit hidup kita. Ini saja. Nampaknya masyarakat Keluran Banyudono menanggapinya dengan positif. Bagaimanakah kondisi warga desa Tajuk yang berprofesi sebagai tenaga pendidik? Merebaknya virus corona membuat pemerintah membatasi segala aktivitas dengan menerapkan PSBB hingga isu lockdown. Hal tersebut diupayakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun, tak lama ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu new normal. Kebijakan new normal diambil dengan harapan dapat mengembalikan keadaan semula dengan tetap mengedapankan protokol kesehatan, social distancing, dan bicycle distancing. Selamat siang, pemirsa. Saya Ari Kurniawati dan tim akan menggali lebih dalam mengenai informasi penerapan new normal di desa Tajuk, Ponorogo. Apakah warganya bisa lanjut tetap tertib dan disini dalam menjalankan protokol kesehatan? Kurang tertib, Mbak. Soalnya, biasanya kalau keluar tidak pakai masker atau tidak, karena mungkin kurang bahan, kurang alat, terus kurang penyeluhan mungkin juga. Kemudian, harapan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah terkait pandemi COVID-19? Bantuan untuk khususnya yang tidak mampu, terus penyeluhan, terus apa ya, terutama untuk yang orang-orang yang tidak jumpa, yang buah, itu kan biasanya yang rentan Ibu. Menurut Ibu, bagaimana apakah perangkat desa tajuk selalu mengontrol kegiatan masyarakat di lingkungan ini? Insya Allah mengontrol soalnya kan sudah bersepria polindes, jadi setiap bidan biasanya kunjungan ke masyarakatnya. Kemudian, yang terakhir, bagaimana tanggapan Ibu tentang masyarakat kebawah yang terdampak COVID-19? Sadar diri mungkin ya, karena gimana jurus, Mbak ya, mungkin di apa bersihan, di jatuh kebusiannya, atau kalau keluar-keluar pakai masker, terus atau sedia hand sanitizer, kalau kalau keluar, kalau di rumah ya ada 4 cuci tangan. Apakah warga desa tajuk sudah mendapatkan sosialisasi yang jelas dari pemerintah tentang penerapan new normal? Alhamdulillah, warga desa tajuk sudah mendapatkan sosialisasi yang jelas tentang new normal. Dari kelurahan kemudian turun ke RT RW, lalu dari RT RW langsung disampaikan ke masyarakat semua. kemudian apakah setelah diterapkannya new normal, aktivitas berjalan kembali seperti sebelum ada COVID-19? Nah, betul sekali setelah diterapkannya new normal, masyarakat kembali ke kegiatannya seperti semula, tapi dengan catatan warga semuanya menerapkan protokol kesehatan seperti sebelumnya, yaitu salah satunya dengan memakai masker dan rajin mencuci tangan. kemudian setelah diterapkan new normal, apakah musulah di desa tajuk masih ramai atau tetap sepi? Mengapa? Masih ramai, masih kembali seperti semula. Sudah saja sih. Kenapa prosedur perangkat desa tajuk terhadap pendatang yang datang dari luar kota? Sebelum new normal dulu, perangkat desa tajuk menerapkan bila ada warga dari luar kota yang datang ke desa tajuk, mereka harus dikarantina dulu di balai desa selama 14 hari. Setelah diperlakukan new normal ini, kembali seperti semula sudah tidak ada karantina, hanya saja keluarga yang didatangi harus memastikan keluarganya itu benar-benar sehat yang datang dari luar kota itu. Mungkin seperti itu. Kemudian, bagaimana tanggapan Anda mengenai kebijakan tarif listrik pemerintah yang ditujukan pada golongan listrik 450-900 apakah tepat atau perlu diperluas? Sebenarnya kebijakan itu sudah sangat bagus sekali, hanya saja menurut saya perlu diperluas mungkin hingga yang tarif listriknya buatnya itu 1.300 karena dampak COVID-19 ini tidak hanya pada mereka yang listriknya 450-900 tapi juga mereka yang listriknya diatasnya itu juga. apa upaya dari desa tajuk untuk menyambut minormal saat ini? Upaya dari desa tajuk untuk menyambut minormal masih tahu saya masyarakat diimbau untuk tetap memakai masker terus tetap menjaga jarak disini juga belum ada kegiatan warga masih belum diadakan dan acara-acara seperti selamatkan itu biasanya kan ada itu masih belum ada kegiatan kemudian sebagai karyawan di satu instansi kegiatan seperti apa yang diterapkan pada instansi Anda selain mematuhi protokol kesihatan selain mematuhi protokol kesehatan kalau di tempat saya bekerja itu karyawan tidak masuk seluruhnya jadi karyawan itu masih bisnis misalnya seminggu masuk dua kali atau tiga kali seperti itu aja di sementara ini dan kalaupun ada rapat-rapat itu biasanya kita tidak di menurut saudara kira-kira kapan kondisi ekonomi masyarakat akan kembali normal kalau kembali normal mungkin secara bertahap ya kalau sekarang ini selama new normal ini sudah kembali seperti biasa sepertinya insya Allah nanti lambat laun ekonomi akan kemudian pada masa PSBB maupun normal banyak masyarakat yang dirumahkan dalam pekerjaan pendapat Anda bagaimana tentang hal tersebut cukup sedih cukup miris juga karena karyawan yang dirumahkan saya sendiri takut kalau misalnya pekerjaan saya juga ikut terimbas ikut terimbas ini apa itu COVID-19 ini tapi mau gimana lagi kalau tidak dirumahkan nanti COVID-19 bakal tersegar kemana-mana mungkin untuk pemerintah harus ada subsidi biaya hidup untuk masyarakat ya mungkin menurut saya tapi kalau menurut saya itu belum merasa jadi kesimpulannya untuk Anda penerapan normal ini lebih menguntungkan atau mengegarkan kalau menurut saya lebih menguntungkan karena lambat laun kesegiatan masyarakat akan kembali seperti biasa dan itu bisa membangkitkan ekonomi kembali bagaimana tanggapan Anda terhadap fasilitas call center COVID-19 di desa Tajuk call center di desa Tajuk untuk pandemi COVID-19 yang saya rasakan selama ini yaitu belum terlalu efektif karena kasus COVID-19 sendiri di pororogo yang masih sedikit yang kedua siman sendiri merupakan salah satu kecamatan yang belum ada kasus terkait COVID-19 saat ini jadi kalau saya enter di desa Tajuk terutama khususnya nanti kelihatannya saat ini belum terlalu digunakan sehingga sehingga ya seperti itu tidak berjalan dengan baik kemudian imbas apa yang paling Anda rasakan secara pribadi dari pandemi corona ini imbas yang dirasakan yaitu karena saya memiliki usaha yaitu di bidang jual-beli dan harus keluar kota itu tepatnya jual-beli di acara pramuka di event-event besar seperti itu di luar daerah usaha saya menjadi mati mati itu dalam artian ya mati mati sekali tidak ada yang bisa dilakukan akhirnya saya pun harus mencari pekerjaan lain untuk bertahan hidup saat ini lalu apa yang Anda lakukan terhadap imbas dari pandemi ini yang saya lakukan ketika usaha saya ini sudah tidak berjalan saya mencari mencoba untuk melakukan usaha baru dan istilahnya saya juga kembali ke rumah seperti itu jadi usaha baru apa saja yang bisa saya lakukan saya lakukan entah itu jual masker atau jual rak bunga yang dibuat sendiri terus bisa lagi nanti kalau memang sudah benar-benar tidak bisa ya saya kembali lagi ke orang tua nah pemirsa tadi adalah tanggapan dari beberapa warga desa tajuk tentang COVID-19 sekian dari kami sampai jumpa ya selamat sore perkenalkan nama saya Sultan Zedan Tamami sekarang saya sudah bersama narasumber kita dengan Pak Muslimi dia adalah salah satu tenaga pendidik yang sekarang ya kita tahu sedang masa pandemi ini penyakit juga sedang mencari kemarin langsung ke pertanyaan yang pertama itu adakah sistem baru selama diperlakukannya pembelajaran di rumah ini tetap tetap masih sama seperti masuk biasa terima kasih Mas Zedan kalau kaitannya dengan dunia pendidikan saat ini memang bisa dikatakan apa ya kalau carut maret tidak karena memang saat ini karena kondisi ataupun teknologi yang sudah sudah begitu maju terutama kita bisa memakai internet itu salah satu solusi sebenarnya tetapi padahal kendalanya itu kalau anak karena saya kan di pendidikan dasar itu susahnya anak itu kan harus dikalau beda dengan mahasiswa itu kan sudah bisa mandiri kalau anak itu kalau orang tuanya aktif otomatis anak itu juga bisa mengikuti dengan baik begitu tapi kalau orang tuanya tidak ikut aktif ya itu menjadi salah satu menjadi satu kendalatan sendiri itu jadi selama pandemi ini kalau pembelajaran memang kita kita tidak mengacu pada ketuntasan kita saja kita lebih anak-anak bisa praktek atau ini kesempatan praktek anak-anak di rumah dengan ibadahnya bagaimana membantu orang tua dan lain-lain itu kesempatan bagi anak-anak untuk seperti itu tapi yang jelas orang tua harus bisa ikut berperan aktif selama masa ini nah sekarang kan ini sudah memasuki era new normal itu mengutip dari dokter Alim Mutakin beliau itu adalah wakil MCC PP mengatakan mengatakan bahasanya pemerintah itu harus bertanggung jawab untuk mengadakan fasilitas kesehatan yang mumpuni dan cukup dalam arti kapasitas dan kapabilitas dari pemerintah sendiri adakah semacam persiapan atau perlatian khusus untuk pengadaan fasilitas kesehatan jika nanti itu sekolah sudah masuk seperti kalau sepengetahuan saya kalau masalah fasilitas kesehatan itu belum ada selama ini kita mandiri misalkan untuk alat cek sebu itu kita ya kita kita mandiri kemudian seperti kalau harus ada apa itu ada bilik untuk apa namanya itu bilik steril itu kita mengadakan sendiri tapi untuk di tempat saya itu belum karena mengharganya cukup cukup mangal seperti itu kita hanya menyiapkan seperti untuk sanitizers dan lain sebagainya dari peralatan kesehatan selanjutnya itu untuk pendidikan selama pandemi ini ada pengurangan atau penuh itu sudah apa ya mungkin dari awal kita pada awal lockdown itu kan otomatis nanti sekolah kita mesti dari teman-teman guru itu kan selalu ngobrol lagi pasti orang tua itu ada yang komplain mereka tidak masuk terus tidak masuk itu sama dengan tidak bekerja padahal untuk guru itu kan tetap tetap untuk menikmati sehingga sebuah video penelajaran dan seperti itu akan bertang sobrangnya tapi untuk menyikapi itu di sekolah kami itu ada pengurangan biaya itu sebesar 30% kita berpartisipasi dalam masa pandemi mungkin yang terakhir ini bagaimana dengan pendapatan yang diberikan kepada tenaga pendidik dari sekolah nah ini pertanyaannya sulit agak jawab pendapatan pendapatan gimana ya kalau pendapatan itu kalau dari sekolah itu tetap sekolah itu memberikan seperti biasanya cuman mungkin untuk biaya-biaya yang lain seperti tambahan gratis itu memang tidak ada tapi kalau pokok itu tetap seperti biasanya karena dari mungkin di tempat kami sendiri itu ada cadangan ada cadangan sendiri untuk guru karyawan itu ada sudah diwincarakan untuk nanti kita mungkin purnahan itu kan sudah ada dari sekarang itu sudah ada seg begitu terima kasih Pak Muslimin mungkin cukup segitu itu sedikit kita mengulik dari sektor pendidikan sama pandemi bagaimana apa ya harus selama pandemi hingga masuk di era new normal seperti ini mungkin seperti yang dikatakan Pak Muslimin tadi kalau carut-carut sepertinya enggak tapi saya yakin pemerintah nanti juga berubaya untuk membenahi beberapa sistem yang mungkin akan terus dilakukan selama corona masih menyerang mungkin seperti itu terima kasih selamat sore dari perbincangan kami dengan warga desa tajuk nampaknya dunia pendidikan juga terdampak covid-19 untuk melihat lebih jauh tim kami bergeser ke wilayah kabupaten Madiun pandemi covid-19 telah menginfeksi lebih dari 10 juta orang di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia dengan provinsi Jawa Timur sebagai penyumbang terbanyak kasus positif corona sejumlah 12.136 sementara di kabupaten Madiun kasus terbanyak berada di kejamatan Kebonsari menurut data persebaran covid-19 kejamatan Kebonsari kabupaten Madiun hingga hari Rabu 30 Juni 2020 terdapat 27 orang dalam pemantauan 3 pasien dalam pengawasan 10 orang positif dan seluruhnya dinyatakan telah sembuh Stigma buruk terhadap korban corona sempat menyulut perang dingin warga antar dukuh Hal ini dapat dilihat dari salah satu dukuh yang menutup akses keluar masuk dengan dukuh yang sudah terjangkit dampaknya sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan juga kehidupan sosial warganya seluruh kegiatan sosial hingga keagamaan sempat dihentikan para pemuda dikerahkan untuk menjaga setiap jalan masuk desa warga bahu membahu mengerahkan segala daya upaya untuk mencegah penyebaran virus dan membantu seluruh korban pemerintahan desa dibantu aparat kepolisian menjaga keamanan desa dari kondisi tersebut apakah warga bisa bangkit dan berkegiatan sosial seperti sidiakal dengan new normal untuk dapat menampilkan fakta tersebut tim kami menemui salah satu anggota satuan tugas penanggulangan covid-19 desa kenodong dan warga di daerah tersebut Assalamualaikum warahmatullahi berbukaduh saya dari Universitas Muhammadiyah PONORGO pada saat ini saya sedang berada di posko pencegahan dan penanggulangan virus corona atau covid-19 di desa kedondong kecamatan kebun sari kabupaten madun pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan salah satu perwakilan dari satgas covid-19 di desa kedondong kecamatan kebun sari kabupaten madun ya kali ini saya sedang berada di desa kedondong kecamatan kebun sari kabupaten madun di sebelah saya sekarang sudah ada dengan Bapak Agus Budiman dari satu tugas covid-19 desa kedondong langsung saja pada intinya ya Pak bagaimana sih kelengkapan dan kesiapan pusko disini terima kasih untuk pertanyaannya jadi terkait kelengkapan dan kesiapan yang jelas kesiapan dan kelengkapan itu yang pertama tidak terduga jadi sebelum ada diindikasi diindikasi disini ada yang positif jadi kan persiapannya belum setelah ada yang positif akhirnya langsung gerak semua sesuai arahan di atas tim gugus covid-19 desa kedondong untuk kelengkapannya minggu tidak terlepas dari anggaran desa seperti pemasangan banner untuk sosialisasi terus penyemprotan masal ke rumah-rumah tempat ibadah terus mempersiapkan ruang karantina jika ada yang ODP pulang dari luar kota luar negeri kalau tidak mau apa namanya isolasi mandiri nanti bisa ditempatkan terus untuk selanjutnya apakah masyarakat daerah sini itu sudah melakukan protokol kesehatan secara keseluruhan kalau secara keseluruhan dengan adanya media informasi yang begitu cepat teknologi yang begitu cepat informasi yang begitu cepat sebagian besar sudah bisa menyadari bahwa sebenarnya kesehatan itu penting dan tapi ketika di desa kami ada yang positif gerakan masyarakat ini sangat 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 cepat 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 jadi poden ada yang positif di desa ini menjelaskan tim itu pertama langsung berkumpul langsung berkumpul langsung bermusyawarah langkah-langkah apa yang akan dilakukan dilakukan oleh tim yang telah dimandatkan oleh kepala desa gedondong langkah yang pertama ya kita setelah hasil rapat itu seperti penyempatan masal terus apa lockdown daerah yang terkena kan yang terkena kan disini kata 30 jadi satu rumah itu satu rumah ada sembilan rumah sembilan rumah itu jiwanya sekitar 35 jiwa selama ada yang positif itu dilockdown jadi jalan timur ditutup jalan barat ditutup harinya desa berkewajiban untuk ngopeni yang dilockdown setelah dari desa melakukan ini terus langkah apa saja sih untuk menjaga kedisiplinan masyarakat khususnya untuk menjaga kesehatan lah intinya untuk masalah itu upaya desa tindakan tindakan desa tetap adanya sosialisasi bisa tentunya berupa bendek keliling pakai mobil mengingatkan bisa pakai media poster media banner tiap-tiap pojok hanya seperti itu terus penyemprotan terkait istilahnya new normal kan kita juga enggak tahu khusus itu berakhirnya kapan enggak tahu di desa ini apakah cukup optimal untuk diterapkannya sistem kayak new normal itu mungkin kembali ke pengertian atau pemahaman tentang new normal yang silahkan jadi pemahaman new normal di masyarakat kan kembali koyobien kembali seperti dulu tapi sebenarnya kan enggak gitu new normal itu jadi keadaan yang baru yang dulu itu kemana-mana enggak pakai pasker sekarang kemana-mana harus pakai pasker yang dulu ketika keluar rumah masuk kantor enggak cuci tangan sekarang itu yang dimaksud new normal untuk desa kedondong belum begitu memahami maksud dari new normal ada juga yang memahami mungkin ini perlu untuk diperlukan sosialisasi lagi pemahaman masyarakat tentang apa itu new normal untuk menyadarkan bahwa kesehatan dan pekerjaan itu sangat penting kalau bukan kita siapa lagi terima kasih pak atas waktunya ini ada salah satu warga dengan atas nama ibu siapa ibu semartis ibu semartis ini ada beberapa pertanyaan yang pertama setelah mengetahui ada warga yang positif positif terkena covid-19 tindakan apa yang anda lakukan ya tentunya satu itu jaga jarak dua makanan sehat mencegah kerumunan selama lepduin itu untuk memenuhi kebutuhannya seperti apa ibu? mayoritas ya desa masalah makanan tidak begitu bingung masalah sayur-sayuran mungkin tetangga-tetangganya yang pada punya ya ngasih sumbangan sembako itu selalu ada kalau dari lingkungan dikumpulin dulu dari sekarang taruh RT per RT kalau kegiatan kegiatan keagamaan ini gimana bu? Alhamdulillah lancar lancar ya? itu pun kayaknya di bener-bener itu ya dijaga kalau masuk itu ya tetap duci tangan terus di dalam masjid itu juga jarak tidak seperti biasa dari pemerintah juga sudah ada pencanaan untuk new normal nah itu menurut anda itu seperti apa bu? kalau untuk new normal new normal itu ya intinya seneng lah bisa jalan-jalan kemana masalah kerjaan juga lancar walaupun belum sepenuhnya lancar beberapa masih tersendat dari ibu sendiri pertama kali apa yang ibu lakukan setelah adanya keputusan new normal ditetapkan ya seneng lah terus langsung bisa ke pasar seperti itulah kondisi dan persiapan new normal desa Kedondong yang menjadi wilayah dan jumlah korban positif corona terbanyak di Kabupaten Madiun dari sini tim kami berpindah ke Kabupaten Magetan saat ini sedang dihadapkan oleh pandemi COVID-19 atau coronavirus disease 2019 yang menyerang lebih dari 7,5 juta penduduk di seluruh dunia virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan menyebar ke beberapa negara di dunia pada akhir Januari tahun 2020 di Indonesia sendiri kasus COVID-19 pertama kali muncul pada awal Maret 2020 dan telah menginfeksi lebih dari 46.825 orang dengan menunjukkan angka kematian sebanyak 2.500 sedangkan di Kabupaten Magetan Jawa Timur kasus COVID-19 pertama kali muncul pada tanggal 11 Maret 2020 dan terus mengalami kenaikan hingga berjumlah 93 kasus serta 69 diantaranya sudah dinyatakan sembuh namun di tengah keadaan grafik yang masih terus meningkat Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 5 Juni 2020 mengumumkan bahwa Indonesia telah bersiap memasuki era new normal atau fase normal baru lalu apakah masyarakat khususnya warga Magetan sudah benar-benar siap untuk memasuki era new normal atau fase normal baru bagaimanakah pendapat masyarakat khususnya warga Magetan tentang wacana ini Sri Widya Stuti dan Winda Nur Fadilah akan melaporkan untuk Anda saya hanya mengetahuinya lewat berita di TV dan internet saya setuju karena ekonomi harus tetap berjalan normal seperti biasa sebelum ada corona penghasilan di Toki itu lumayan tapi setelah terjadinya corona sangat menurun drastis harapannya agar corona cepat berlalu dan kehidupan bisa kembali normal seperti biasa terus pesannya buat masyarakat agar lebih menjaga kebersihan sering cuci tangan memakai masker terus bisa menjaga jarak sebelum corona itu penghasilan petani ini dijual lagu di waktu corona itu tidak bisa dijual murah lagu murah daun cincau itu sebelum corona lagunya di atas Rp20.000 sekarang tinggal Rp8.000 perak kalau sebelum corona itu pagi sampai sore itu di sawah di waktu corona itu sekali jam 3 nyari rumput ya sebelum corona itu ekonomi lancar terus sesudah corona ekonomi itu makin sulit ya harapannya orang petani seperti saya petani corona cepat berakhir supaya petani maksimal penghasilannya pasunya normal yang sedang diterapkan di beberapa wilayah di Kabupaten Magetan kini masyarakatnya sudah mengalami beberapa perubahan seperti penggunaan masker saat berpergian persendiriannya tempat cuci tangan di beberapa fakultas publik yang ada di Magetan seperti pasar perpustakaan dan juga masjid serta menjemurnya para penjual masker di beberapa titik yang ada di Magetan dan juga terbatasnya waktu operasional kantor pasar masjid dan lain-lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Doris Kristiawan saya selaku sekdes di Desa Tapak Kecamatan Panean Kabupaten Magetan ya tentunya kita sebagai penelitian desa sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat Setapak untuk bersiap-siap terutama bagaimana kita menyiapkan diri untuk beradaptasi setelah pandemi COVID-19 kemudian juga bagaimana penelitian desa menyiapkan segala sesuatunya entah itu masker dan segala keperluan lainnya untuk memudah warga masyarakat dalam menghadapi era neuronal setelah COVID-19 diadakan seluruh masyarakat harus tetap produktif terutama di bidang perekonom juga harus berjalan sehingga dampak dari COVID-19 ini tidak berlarut-larut ya untuk di Magetan terutama untuk Satuan Kerja SKPD mungkin sudah sekitar awal Juni kemudian untuk yang di tengah desa untuk yang kegiatan sosial dan lain-lain dan sebagainya ada beberapa desa yang sudah menindaklanjuti tapi ada beberapa juga yang masih berbedaan ke aturan yang lama penggantan daerah siamatan desa terutama masyarakat sendiri yang akan masyarakat itu semua terlibat tentunya penggunaan masker kemudian social distancing itu masih pengumpulan massa itu maksimal mungkin 30-40 orang kayak hidup bersih itu juga harus sering-sering cuci tangan dan sanitasi dan sebagainya kemudian yang terakhir mungkin misalnya memang ada berita yang tidak perlu disperluaskan tidak penting dan sebagainya atau mungkin berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan kita harus bisa mengotor diri kalau menurut saya memang sebagai perat menurut desa sebagai pelaku saya juga memang saya setuju karena biar bagaimanapun meskipun pandemi corona belum sepuluhnya berakhir tetapi perekombinan juga harus terperjalan masyarakat juga harus produktif jadi keadaan tidak semakin memburuk yang pertama dari seluruh ekonomi saya rasa sudah lebih baik jauh lebih baik bagi masyarakat khususnya masyarakat waketan dan desa tapak sedikit saya berpaksan memasuki masa nonyur normal angka baiknya jika kita tetap mengikuti perutok kesehatan terkait COVID-19 kita harus tetap memakai masker kemudian social distancing pengumpulan masa juga harus tetap terkontrol mungkin 20 sama 40 orang kemudian yang terakhir gaya hidup bersih juga harus tetap kita laksanakan sering-sering cuci tangan meskipun pandemi COVID-19 belum sepurnya berakhir mungkin dengan dibatalkannya era non-normal kita masih tetap produktif program juga bisa terus berjalan sehingga keadaan bisa menjadi lebih baik untuk masyarakat juga kita semua untuk menghindari COVID-19 dan juga menghadapi era non-normal yang sekarang Anda bisa melakukan hal-hal sebagai berikut yang pertama sering-seringlah cuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun kedua pakai masker jika pepergian yang terakhir jaga diri serta keluarga Anda dan di rumah Anda sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan yang menjadi sumber penghasilan warganya sempat ditutup lantas bagaimana nasib warga tersebut? saat ini saya sedang berada di Monumen Jenderal Sudirman Desa Pakisbaru Kecamatan Awangan Kabupaten Pacitan tempat ini merupakan salah satu tempat pariwisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun luar daerah dengan adanya COVID-19 ini berdampak pada tutupnya tempat pariwisata dan berimbas pada perekonomian pedagang sekitar kebijakan 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 yang diambil pemerintah diharapkan mampu mengembalikan keadaan seperti semula dengan tetap menerapkan protokol kesehatan social distancing dan physical distancing lalu seberapa pahamkah pedagang di sini tentang kebijakan tersebut? saat ini saya sedang bersama Ibu Marmi selaku penjual di kawasan Monumen General Sederman ini selamat siang Ibu apa kabar? selamat siang langsung saja ya Bu ya sudah berapa lama sih Ibu berjualan di monumen ini? kalau yang saat ini baru mbak baru 4 hari kalau sebelum pandemi sekitar 2 minggu kan baru ini bikin baru oh gitu terus itu ada ada covid berhenti gitu terus sekarang kan sedang maraknya ada covid itu ya Bu apa sih pemahaman Ibu tentang covid ini? apa ya? covid itu seperti apa gitu? aku kurang tahu sayang oh gitu ya udah kalau dampak ini kan ditutupnya tempat pariwisata ya Bu ya dampak apa sih Bu yang Ibu rasakan sebagai penjual di sini? ya nanti kalau itu takutnya kalau ada yang itu kalau untuk perekonomiannya gimana Bu? perekonomian ya susah kalau nggak ada covid kan bebas jualan kalau ini kan ya nggak boleh jualan baru buka baru ini baru buka ini terus untuk mengatasi krisis itu Bu apa saja yang Ibu lakukan? lakukan di rumah ya ya di rumah atau pekerjaan selingan gitu buat memenuhi kebutuhan hidup Ibu cuma itu kan jualan berhenti sementara terus ini di rumah cuma ngapain ya cari rumput berternak ya Bu? ya berternak terus bagaimana sih Bu Ibu mengantisipasi agar tidak tertular covid-19 ini? ya bisa jaga diri pakai masker terus cuci tangan apa ya Pak? baru itu ya Bu yang lakukan? nah saat ini kan sedang diterapkan kebijakan normal baru atau new normal yang boleh boleh apa ya Bu boleh beraktifitas lagi tetapi tetap menjaga jarak gitu menurut Ibu bagaimana kebijakan tersebut? apakah efektif? maksudnya? maksudnya ini kan udah new normal udah dibuka kembali kan Bu tempat pariwisatanya kalau dibuka belum sih Oh gitu belum dapet izin oh tapi tetap buka itu kenapa? ya itu karena ekonomi gimana kalau nggak jualan iya itu nggak dapet pemasukan kan suami juga ini di rumah nggak boleh kerja kalau ke Bali di Bali ini di rumah nggak bisa berangkat lagi ke Bali kalau dari pengelola kalau dari pengelola itu nggak apa-apa Bu atau masih ada pelarangan gitu pelarangan iya pelarangan sebenarnya tapi tetap berjualan ya terpaksa terpaksa karena ekonomi karena ekonomi terus apa sih Bu yang Ibu persiapkan dalam masa pandemi ini kan pasti banyak pengunjung yang ke sini ya Bu biar tidak tertular covid gitu kabel masker capa jarak terus menyiapkan seperti apa lagi gitu apa fasilitas tempat cuci tangan tempat cuci tangan ini masih bergabung di situ terus apa sih Bu dampak yang Ibu rasakan setelah adanya new normal ini ya bisa buka warung kembali gitu terus terus kalau soal pendapatan Ibu berbeda jauh enggak Bu dari sebelum adanya pandemi sama sekarang sangat jauh kalau boleh dirata-rata gitu Bu berapa gitu hasilnya perharinya perharinya ini enggak dapat 100 mbak tiap hari kalau dulu kalau dulu dapat kalau minggu dapat 200 juga kadang-kadang 200-300 kalau sekarang enggak dapat kadang 50 enggak dapat sehari sangat berhasil sepi kalau enggak kalau enggak kalau enggak kalau enggak ini Bu kan Ibu banyak apa jajanannya ini Bu dari mana sih Bu Ibu mendapatkan jajanan ini dari toko dari toko dekat sini atau itu di pasar oh di pasar menurut Ibu pasar itu aman enggak Bu dari COVID 19 19 ya kalau tidak aman disini enggak ada yang kena itu terus untuk mendapatkan stok barang ini apa ada peningkatan harga Bu enggak ada enggak ada tetap aja ya Bu jadi harganya juga tidak dinaikin enggak tidak dinaikin apakah ada kendala Bu dalam menyetok barang-barang disini enggak ada jadi seperti biasa aja kalau ada pengunjung nih Bu yang kesini terus tidak menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker terus cuci tangan sebelum membeli itu bagaimana Bu tindakan Ibu di maja di maja enggak berani enggak berani menurut Ibu apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini yang dilakukan pemerintah iya belum tahu Bu kalau pernah ada enggak sosialisasi tentang COVID-19 ini dari pemerintah atau dari pengelola gitu berarti belum ada enggak ada sosialisasi gitu ada tapi saya enggak tahu selama ini Bu apakah dari pemerintah ada bantuan untuk khususnya untuk penjual disini ada sekali kalau saya baru dapat sekali bantuan selain lainnya ada yang sering oh gitu kalau saya baru sekali menerima bantuan beras 10 kilo sama mie instan gula persi minyak cuman itu itu perbulan atau hanya sekali oh jadi satu kali baru sekali saya dapet iya tahu saya tapi Mbak kalau lainnya enggak tahu saya apa sih Bu saran untuk pemerintah dari Ibu tentang COVID iya ya suruh jara-jara pakai masker terus tujuan tangan itu jaga kesehatan kalau harapan Ibu ke depannya gitu Bu cepat itu cepat selesai COVID-nya cepat kembali lagi ya cepat normal seperti semula yaudah Bu terima kasih ya Bu atas waktunya Bu COVID-19 ternyata sangat berdampak terutama pada sektor perekonomian seperti menurunnya jumlah pendapatan secara drastis kurangnya pengetahuan para pedagang disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi dari pemerintah pengelola maupun pihak terkait pengunjung pun juga banyak yang tidak menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum membeli maka dari itu marilah kita saling bahu-membahu untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah stay safe stay healthy demikian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati